Intro Mali rakyat bersuara Tadi panjang lebar disampaikan oleh Aktor film Dirty Vote Bung Ferry Hamsari ya Yang membongkar hasil penelitian Sebenarnya bukan film sih Lepatnya penelitian lah Cuma presentator Oke kan Cuma presentator Tapi disebut aktor film Dirty Vote Ada hal yang ingin disampaikan oleh Bung Bapak Behaikal Yang saya ingin sampaikan adalah Pertama gini Sebenarnya Ada ucapan terima kasih Dari kami Kepada film Dirty Vote Believe it or not Dirty Vote Menambah jumlah presentase Awalnya Presentase apa Pak Prabowo? Iya dong Oh iya? Awalnya Dari mana datanya tuh? Awalnya Itu gak ada data penelitiannya Pasti tuh Enggak beliau kan Selain dari tadi berasumsi Terus-terus Saya pakai data kan sudah jelaskan datanya Oke Beliau kan ada kecurigaan Yang pertama Bahwa angka ganjar Tidak mungkin segitu Karena partainya lebih tinggi Itu teori Itu teori satu yang tadi dibilang Teori dua Terus gak mungkin Dengan Green Rat sekian Pak Prabowo sekian Itu semua Itu adalah dugaan-dugaan saja Orang Kalau dia cinta Dia akan milih tetap Gitu loh Pasti akan memilih Pak Prabowo Walaupun Dari bagi-bagi partai Dan adanya film Dirty Vote itu Justru menambah Suara Pak Prabowo Gini Satu bulan Satu titik Dan saya mau nyampaikan Dulu Sandi Aga Uno Lebih dari Babe Kalah juga Jadi bukan soal titik-titiknya Justru saya mau sampaikan Gitu loh Anda udah nonton Saya sendiri Tidak menonton Dari awal sampai akhir Tapi yang saya mau sampaikan adalah Karena Dirty Vote Suara meningkat Kenapa? Karena Rakyat muak Ada kemuakan Gitu loh Lalu saya bertanya kepada mereka Muak Sehingga semakin ditekan Semakin dicurigai Semakin dihina Semakin dicaci Justru makan gue bela Lihat aja di Twitter Di Facebook Di Instagram Semua ucapan-ucapan itu ada Gue udah nonton tuh Dirty Vote Tadinya gue memilih kosong sekian Sekarang gara-gara nonton Gue jadi nonton Akhirnya gue pilih kosong dua Banyak begitu Yang saya mau bilang adalah Sangat berbahaya Bermain dengan asumsi Kalau gini-gini Data BABE itu bukan data penelitian Itu data medsos namanya Oke oke Gak masalah Kalau ternyata itu betul Ya ajukan dengan benar pada waktu Di angket aja sekalian gitu loh Sampaikan gugatan itu Ada tempatnya Bukan disebar luas ke masyarakat Di Youtube Dan diadakan pada waktu minggu tenang Gitu sehingga orang Ada sesuatu nih Emang salah Di minggu tenang Iya Apa tuh bunyi undang-undangnya Gini-gini bang Sudahlah Sudahlah Tidak usah mendebat 75 hari abang Bicara kampanye kepada publik Kami tidak boleh hanya satu hari Di minggu tenang Untuk didengarkan baik-baik Kan aneh Apa pasal undang-undang pemilu Yang kami langgar Tidak ada yang dilanggar Bang Begitu hebatnya promosi Dirty vote Tetapi justru kejadiannya Mengecewakanmu Kenapa? Karena ternyata Justru menambah suara Tidak Tidak ada survei yang menyatakan Pak Prabowo 58 Kami menjelaskan Ada 5-2 maksimum 5-2 setengah 5-3 maksimum Begitu keluar Dirty vote Bertambah 6% Itu penelitian kami Abang Babe karena gak nonton sih Di film sudah dijelaskan Penelitian kami mengungkap Hasil pemilu ini Menurut rancang bangun Pak Presiden Jokowi Dengan berbagai kecurangan Dan penempatan kecurangan Itu akan terjadi Satu putaran Dan akan berlangsung 50% lebih Jadi film itu terbukti Oke oke Jadi Babe Karena Babe tidak menonton Juga dijelaskan Di film itu Bagaimana kecurangan ini Direkayasa Sebrilian mungkin Saya tidak bicara Pak Prabowo Tapi Presiden Karena tangan Presiden Yang bisa mengatur Sedahsyat ini Jadi bukan Pak Prabowo Tidak dimanfaatkan Pak Jokowi Saya yakin Ada potensial dimanfaatkan Tetapi angka Pak Prabowo Sudah bisa kami yakini Tidak sebesar itu Kalau Babe mengatakan Gara-gara Film Dirty vote Salah satunya Meningkat itu bohong Karena tidak ada data Tapi kami bisa buktikan Gara-gara Kompers Tim 02 Maka Yang nonton Film Dirty vote Ini melejit Itu terbukti Ada datanya Tapi tidak mempengaruhi Ya karena memang Bukan itu tujuannya Karena kecurangan itu Akan tetap berlangsung Satu putaran Dengan angka 50% Sekarang sudah berapa Viewersnya Viewersnya mendekati 35 juta Terima kasih B dan Tim Dirty vote 35 juta Kita dari tadi Diskusi soal demokrasi Bahwa Kekuat Demokrasi Suara rakyat Itu yang kita ngomongin Suara rakyat Mau berapa juta pun Viewernya Dan ternyata rakyat Telah menentukan Pilihannya Terus mau dibilang Apa lagi Artinya film itu Sama sekali tidak Berpengaruh Pak Prabowo Sebentar Ini Pak Prabowo Tinggi nih Saya mau bilang Ini Pak Prabowo nih Ini Pak Prabowo Rakyat mencintainya sekarang Ya Ini kemudian ada orang nih Ada simpatisan Ada relawan Ada presiden Ada tim ses Ada TKN Ada semua yang menyokongnya Ternyata diantara yang saya sebutkan tadi Ada Kesalahannya Ya tidak mengurangi Kewibawaannya beliau dong Tangkep saja itu orang-orang yang Mendukungnya Tapi dengan cara yang salah Tangkep saja silahkan Mau angket boleh Mau apa boleh Ini gak akan mengurangi Kewibawaan beliau Gak akan mengurangi Jadi ya oke lah Apapun yang kita usahakan hari ini Sekali lagi Dirty vote Maupun Dirty hand Kata Pak Roki Maupun Dirty mind Ujung-ujungnya adalah Rakyat telah memutuskan pilihannya Dan terbanyak telah memutuskan Kepada Pak Prabowo Itu yang kita geris bawahi Silahkan Ya terima kasih ini Kita kan bicara suara rakyat nih Bicara demokrasi Jangan terlalu kita bicara di Kuantifisir ya Kita bicara kualitatifnya dulu Bahwa Bangsa ini Bangsa besar membutuhkan Presiden yang dipilih Secara fair Fair dulu Adil Ya bagaimana itu bisa Mendapatkan pemimpin yang dipilih Secara Adil itu Maka proses Pemilihan itu Pemilu itu Ya harus Dilakukan secara Jujur Adil Bebas Rahasia Tidak ada tekanan Dan lain-lain Dan semua rakyat tahu Ya bukan hanya Dirty food Dirty food ini kan bagaimana Mereka memfilmkan Ya tapi kan kita semua Sudah kasat mata melihat Yang disebut sebagai fenomena Dalam ilmu sosial Dalam ilmu fenomenologi Itu bisa dilihat Yang disebut fenomena Kita gak bisa bilang Misalkan Ketika Aiman Sebagai pahlawan Menyatakan Ada orang yang mengaku Kepada beliau Ya Bahwa mereka disuruh Untuk Memenangkan paslon tertentu Itu kan bukan hanya Aiman Itu kan ada Ratusan ribuan Atau puluhan ribuan Orang-orang yang mengaku yang sama Dan dalam teori Dan Bidia Massa menulisnya juga Ya dan dalam teori Itu tidak perlu harus verifikasi Namanya Yang disebut oleh Bebe Hekel tadi Dalam teori Namanya verifikasi Tapi kita dalam observasi Itu ada juga Namanya falsifikasi Dikembangkan oleh Karl Popper Ya mungkin Adi Armando Defisif juga paham Apa yang saya bicarakan Jadi kita sudah melihat bahwa Ya ketika misalkan Dilakukan dua ribu Sample Kompas Lidbang Kompas Melakukan Quick Con Dengan random Apa sistem random Dia mengatakan Prabowo menang Ya dan Prabowo kemudian Merayakan kemenangan Pada sore harinya Oke Quick Con Kemudian Quick Con itu Saya kasih tau Quick Con itu Surpay sama aja Ya jangan orang bilang Quick Con Wah mungkin enggak Di dalam dunia statistik Cuma dua Satu namanya Surpay Satu namanya Sensus Ya Sensus itu nanti Menghitung 823 ribu TPS itu Sensus Sensus ekonomi Sensus Menghitung populasi Nah Prabowo Sampai kemarin Dan sampai hari ini Adalah Merayakan kemenangan Surpay Ya Dan kemudian Pada hari kemarin Beberapa hari lalu Kompas Lidbang Kompas yang sama Ya Mengatakan bahwa 62, sekian persen Rakyat Indonesia Melalukan Surpay yang sama Sama-sama dari Kompas Bahwa mereka itu Ingin ada hak angket Ya kan Nah Sekarang kita Menyerahkan kepada teman-teman DPR Ya Kalau teman-teman DPR ini Sampai sekarang Dari Yang dimana saya Di 01 Saya tahu bahwa Tiga partai itu Sampai sekarang sangat solid Akan masuk ke tahapan Hak angket itu Partai-partainya Dan saya juga Mempunyai informasi Elit-elitnya PDIP Ya Bahwa mereka Meyakini Bahwa Megawati 100% Akan masuk ke hak angket Artinya hak angket ini Akan terjadi Pertanyaannya adalah 6 hari lalu Presiden Jokowi Mengatakan Kepada pimpinan TNI Dan Polri Harus menyelesaikan Urusan pasca pemilu ini Sebagai residu Ingat residu Teman-teman sekalian Yang saya mau bilang Demokrasi itu bukan Soal kuantitatif Ada istilah residu Seperti si tukang mebel Potong-potong kayu Kemudian ada Sisa-sisa kayu Itu namanya residu Dalam Demokrasi Yang rusak ini perasaan Kayak orang sedang jatuh cinta Misalkan Itu gak bisa dibilang residu Suami istri hubungan cinta Gak bisa dibilang residu Karena ini adalah Soal perasaan manusia Saya sebagai orang Yang di kosong satu Merasa tersakiti Karena saya tahu Ini kecurangan Demi kecurangan Cuman kan saya tidak mungkin Disuruh ke MK Seperti dulu Waktu 2019 Margarito Kamis Dan saya ini Kebetulan saya Adalah 2014 Direktur Relawan Prabowo Saya 2014 Supaya tahu teman-teman Udah direktur saya Ke 2019 Saya juru kampanye nasional Sampai saya kampanye Diutus oleh Joko Santoso Jadal Joko Santoso Ke Banyuwangi Dan saya tahu 2014 Gak ada kecurangan 2014 Gak ada kecurangan Makanya Saya itu Pasrah 2019 Saya tahu Ada kecurangan Dan saya melawan Menggerakkan teman-teman Ya Menggerakkan Betul-betul Menggerakkan Sama Margarito dan lain Di depan bawah seluruh itu Nah sekarang Saya merasakan juga Melihat juga Ada kecurangan Pelakunya sama nih Kira-kira Iya kan Nah Makanya kita Mendukung aja Hak angket ini Sebagai satu saluran Di luar MK Karena Terus terang aja Seperti Pak Mahbun MD Ya di 03 Di 01 juga Akan mengambil juga Jalur MK Melaporkan yang namanya Kuantitatif tadi Silahkan Kalau MK memutuskan Prabowo menang Itu urusan MK Tapi yang jelas Hak angket ini Dilakukan Untuk supaya Kita ke depan Mengetahui bahwa Ada kecurangan Dalam pemilu 2024 Pertanyaannya Apakah itu Akan terjadi Atau tidak Atau bisa jadi Tidak solid Tadi sampaikan oleh Saya yakin terjadi Saya beda melihat Soal ini Apakah terjadi atau tidak Dan termasuk juga Lagi Lonjakan suara Tadi sebutkan PSI Apakah itu bentuk Yang kemudian juga Sudah diprediksi Oleh Dertifot sebelumnya Kita kembali saat lagi Di Rakyat Bersuara Terima kasih Terima kasih